Komisi 1 DPR mengapresiasi langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia atas situasi di Rahing State, Myanmar. Apresiasi dan dukungan dari DPR ini mengemuka dan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dalam rapat dengar pendapat yang diadakan di gedung DPR hari Senin 11 September 2017. Usai pertemuan, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa Komisi 1 sebagai mitra kerja juga mendorong agar Indonesia terus melakukan langkah-langkah dalam upaya untuk membantu menyelesaikan isu di Rahing State ini secara berkelanjutan. Sekali lagi, Komisi 1 mengapresiasi pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri atas langkah-langkah diplomasi kemanusiaan yang telah dijalankan. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mendapatkan akses dari pemerintahan Myanmar. Serta militernya. Menlu menyampaikan bahwa banyak topik diskusi yang dilakukan dengan pemerintah Myanmar, termasuk masalah rekomendasi Kofi Annan, bahwa ada 88 rekomendasi yang terbagi dalam 17 elemen. Salah satu elemen yang disampaikan adalah mengenai status keluarga negaraan yang kita tunggu tindak lanjutnya. Menlu Retno Marsudi menambahkan bahwa pada 23 September mendatang akan diselenggarakan pertemuan antar Menlu se-ASEAN, yang akan membahas masalah di Rahim State pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.